hai oke teman-teman ini saya mau tes equalizer dbx2231 ini saya mau tes menggunakan mixer dan menggunakan satu buah power power buat middle-an saya dan saya menggunakan speaker middle saya ini saya mau coba suaranya untuk dbx2231 pemasangannya bagaimana saya mau pasang dulu untuk routing kabelnya dari mixer ke equalizer terus ke power oke teman-teman ini saya udah pasang untuk bagian belakang dari equalizer dbx2231 nya ini bagian belakangnya ini yang bagian input ini saya pasang kabel dari mixer ya ini dari mixer sini teman-teman ya dari sini masuk ke bagian input terus bagian outputnya ini masuk ke power bagian sini terus outputnya langsung ke speaker itu di sini ada dua teman-teman ya di sini ada menggunakan AKE bisa atau menggunakan XLR kayak gini yang saya pasang ini juga bisa selain itu juga bisa menggunakan ini kabel kabel di sini ada kayak paut jadi misalkan kita menggunakan joket menggunakan kabel tiga buah di sini bisa ya tapi agak ribet ya jadi untuk lebih lebih mudahnya bisa menggunakan AKE ataupun XLR gini teman-teman ya ini bagian belakangnya sekarang saya mau menyalakan untuk perangkatnya ini teman-teman oke teman-teman ini saya mau hidupkan untuk perangkatnya ini saya hidupin dulu tuh equalizer terus mixer mixer sama powernya suaranya agak kenceng suara kipasnya agak keras karena high speed ya teman-teman ini saya mau tes yang bagian atas ini ya bagian atas ini saya tes dulu menggunakan lagu lagu apa-apa ya mudah-mudahan enggak kena kopi rek ya Bismillahirrahmanirrahim oke saya buka dulu tuh feeder volume yang saya buka dulu oke kita buka sini teman-teman tipis aja ya ini sudah mau jam 12 waktunya sholat juhur jadi tipis-tipis saya menggunakan middle 12 oke saya ini setting untuk gain ini gain level output ya level outputnya dari equalizer nya supaya ini saya buka saya bikin flat nah flat ya saya naikkan untuk saya naikkan di frekuensi 100 sama 125 lagi lagi coba kita bikin hike coba kita bikin hike coba kita bikin hike nah ini nggak bypass ya ini saya bypass nih ini secara hasilnya sekarang saya bikin flat oke ini flat gak flat saya kan bebas nah kayak gini teman-teman kalau equalizer nya teman-teman KW nya teman-teman lumayan sedikit bagus tuh kalau kita bebas tidak tidak ada perbedaan suara ya jadi kita flat terus kita bebas disini antara bebas dengan menggunakan equalizer itu suaranya sama ada perbedaan nah sekarang saya menggunakan equalizer cut yang low nya di frekuensi di frekuensi 100 saya naikin ya frekuensi 100 oh basit low nya coba saya naikin di frekuensi high di 2 setengah ke atas nah ini yang saya boost di frekuensi 2 setengah sampai dengan frekuensi 4 kilo guys dan ini yang saya boost di 3 setengah ke atas makna mid nya saya naikin mid mid frekuensi di 630 800 ini kan speaker ini kan buat saya pakai buat mid ya saya setting buat midnya aja dulu disini kalau saya kasih setting dulu disini tambahin di enam ratus sampai lima ratus sedikit tingkat sederhana temen-temen nanti mau settingnya midnya kayak apa frekuensi berapa sampai berapa selonya di frekuensi berapa ya gitu temen-temen ya saya tambahin dikit low dikit di tiga sampai 200 lagi dikit nah itu ya setting equalizer nya ya tergantung dari temen-temen semua sih mau settingnya model kayak apa mau modelnya gimana yang penting apa namanya kreativitas dari temen-temen semuanya B kalau menurut saya untuk di B2231 untuk yang saya punya ini lumayan sudah lumayan maksudnya hasilnya tidak begitu mengecewakan walaupun KAW cuma hasilnya lumayan suaranya tinggal temen-temen main di aksesoris yang lain contoh misalkan pakai Crossover bisa main di Crossover nya ini kalau kalau menurut saya dengan tipe DB2231 dengan Behringer yang saya punya itu ya yang Behringer itu lumayan ya sudah bisa dikatakan cocok saya gunakan biasanya buat subnya itu subnya itu saya gunakan apa namanya Cros ini saya gunakan biasanya yang saya ambil adalah bagian subnya saja sedangkan mid nya itu saya biasanya murni menggunakan ini karena disitu Crossover saya kan 2W ya jarang saya pakai 3W saya gunakan 2W makanya yang yang apa namanya low nya itu saya gunakan yang kuat handle 15 gunakan subnya saya ngambil murni dari sini begitu temen-temen ya untuk review mengenai equalizer DB2231 penyambungannya bagaimana suaranya bagaimana semoga sedikit menghibur temen-temen dan bagi temen-temen yang mau membeli equalizer seri DB2231 mungkin sedikit panduan tadi ya cara cara memilih KW cuman hasilnya bagus supaya tidak mengecewakan oke untungan itu aja untuk tes equalizer siang hari ini semoga bermanfaat selamat siang selamat beraktifitas selamat beraktifitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih